Halo para netizen balik lagi sama gue Satria Rizali pada kesempatan kali ini gue bakal sharing tentang build atau tentang kartu buat Assassin cross nya jadi pertama-tama kita bahas dari kartu gua dulu jadi kalau kartu gua yang sekarang gua pakai buat senjata itu gua pakai skeleton worker card sama yang nambahin crit crit nya tapi yang ini ya bukan yang final crit tapi crit yang yang point kenapa karena dia itu nambahnya dua kali lipat jadi skeleton worker card crit plus 240 ini karena efek Assassin Qatar Mastery dia ningkatin crit buat crit biasa ya buat stat biasa ini Terus itu hal yang penting juga buat baju sih yang pasti semua semua job itu pasti pakai Max HP ya cuman kalau gua nggak ada juga jadi gue dapat dari gaca-gaca atau old card nah old card album gua dapet piki card dan yang lain-lain ini gua belum dapet nih foldron card jadi gua nggak pakai dan peko-peko gua pakai dapet juga dari gacha ya kebanyakan gua juga nggak beli sih karena mahal banget sih Nah terus gua buat yacc gua pakai golem ini pun gua dapet dari gacha ya gua nggak dapet dari drop-an ini gua dapet dari gacha dan gua langsung pakai ya buat mid-game sih penting banget ini karena kalau kalian nggak bisa nutupin si final ASPD lewat refine kalian lewat kartu gitu nutupinnya karena ya kita tahu sih emang apa namanya emang mahal gitu refine itu apalagi biru ya kalau putih ini sih bisa aja plus 6 cuman ya startnya sama aja kayak biru plus 4 gitu jadi gua udah berasa rata plus 6 ini kalau misalnya hitungannya udah ya udah enak rata plus 6 kalau dari segi yang ekwe putih gitu oke kita lanjut lagi ke kartu nah gua pakai tiffbuck ASPD jadi pokoknya kalau gua selalu senjata itu adalah buat nambahin critical dan juga buat ini buat aksesoris itu nambahin ASPD nih gua juga pakai smokey card ASPD ini pun dapet dari gacha gua gacha ini ya old card album ya karena gua full gacha di kartu biru jadi kalau hoki kayak gini ya lu bisa pakai terus kalau nggak bisa deposit jangan ya jangan 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 berani inilah dan berani dismantle terus gacha lagi karena mahal banget lu dismantle satu kartu biru terus dapetnya cuman 50 biji selu beli Rp50.000 lu nge-spend Rp50.000 kristal lagi buat gacha lagi itu kalian bisa dapet gacha putih satu biji dan itu lumayan worth it kalau kalian invest di ini ya di invest di nih invest di sini nih invest di tuh kayak gini invest di awakening kartu ya Nah oke kita bahas terus apa sih ini gua bahas pertama buat free to player ya atau free free to play Oke pertama kita bahas dari kartu weapon card nah kalau weapon card ini yang pasti ya skeleton walker card kalau kalian terus kalau misalnya udah ini menurut gua masih stay di sini aja kalau udah apa kritikalnya cukup karena nanti level 70 pasti cukupan kritikal kalian pindah ke sini ke snake semua orang pasti pindah ke snake kok semua assassin pasti pindah ke snake card kalau udah cukup habis itu udah udah pindah nih ke snake card nah ini udah ini maksimalnya free to play free to play ya snake card ini dan kalian kapan nih pindah ke snake pokoknya kalau kalian udah punya critical 130% jadi total 130% ini kalau kalian tambah tambahin kayak gini nih ini final crit 38% ditambah sama kalau kalian pencet critnya nah ini kalian bakal ngeliat critical final crit kalian berapa nah final crit ini 68% atau 69 nah ditambah 38 sekitar 106% nah gua belum cukup jadi gua belum bisa apa namanya gua belum bisa pindah ke yang namanya snake card dan juga ya gue juga fokusnya ke damage kan dan kalau poison itu kita ya harus huntingnya ke monster-monster yang 120% apa nerima atribut poison ya nah kalian kalau misalnya pengen lihat atribut poison ini ada di academy handbook terus di tips nah kalian bisa lihat disini atribut poison itu dia kuatnya lawan fire angin wine earth nah lemahnya ya sama sama undead lah undead sama holy cuman ya itu sebagian bonus aja dari kartu oke kita balik lagi bahas ke kartu nah udah senjata nih pokoknya kalian udah punya crit 130% gua yakin pas level 70 pasti maksimal sendiri kok kalau enggak ya minimal kalian mainin ini kalian apa namanya yang namanya emm mainin shadow weapon ya shadow weaponnya soalnya gila banget naikinnya terus abis itu ke klotes sama ini udah pasti ya mark sape ya main mark sape kalau kita lihat disini mananya mark sape ya Skypetit nih Skypetit atau enggak emm yang diatasnya tapi itu kan level 70 jadi kalian nggak mungkin maksudnya ini level 70 20% nih terus ada lagi emm mana ya ini ya Sasquatch Sasquatch ini nah mark sape 12% ini tuh sayang banget kalau kalian sekarang invest investasi ke baju sos dan clock karena nanti tuh di light game kalian bakal ditemuin sama kartu-kartu yang kayak gini yang lebih-lebih lebih bagus gitu kalau kalian spend kristal disini nggak worth it sih menurut gua apalagi ya tipikal-tipikal player hemat lah jadi kalian top up tapi hemat gitu nah top up hemat nah itu tuh pokoknya jangan spend disini kalau buat top up hemat tapi kalau buat sultan itu ya ya udah gitu spend ae gitu gue juga bukan top up hemat gua tipikal orang yang hoki kalau gua kartu terus dapetnya nih gua disini dapet wolfkart lagi ngejual terus disini ada anubis laku buat minggu depan dan pajak gua udah maksimal karena gua kemarin ngejual ini aduh nggak bisa ya gua ngejual minokart sama apa ya gua lupa oke balik lagi ke kartu gua udah udah bahas kan tentang bajunya tuh Max HP aja sama udah buat aksesoris kalian fullin di ISPD kalau kalian nggak main apa namanya nggak main yang namanya refine gitu kayak gua gua tidak mengenal apa kata refine gitu ya buat disenjata ya khususnya buat disenjata haram hal banget nah kalau ini versi murahnya smoky tapi jangan beli ya kalau kalian lihat disini smoky gila banget harganya tuh nggak nggak ada otak 429.000 kristal jadi mending kalian sabar aja dapetin 3 aca golem card gitu atau nggak kalau kalian mau ngumpulin atau pengen top up buat dapetin golem boleh silahkan karena nih karena di late game kalian bakal ganti jadi jadi dari golem card kalian kalau misalnya ISPD nya udah cukup entah dari upgrade dan juga dari refine jadi kan itu dua cara cara dapetin ISPD kan nah kalau kalian udah cukup itu dari ISPD sama eh dari refine sama upgrade nah golem card ini kalian bakal ganti ke sini ke marine spear card kayak ini semua assassin cross pakai sih mau free-to-play atau buat Sultan player tapi mungkin nanti buat Sultan player gua bakal bahas lebih lanjut karena itu kan apa kartunya emas-emas semua jadi gua bakal jelasin pakai kartu-kartu emas gitu ya nah udah abis itu aksesorisnya kalian udah ganti nih ke marine spear kalau kalian udah cukup di golem karena karena nantikan kita main crit damage persen kan crit damage persen di level 70 dan nanti damage kalian bakal makin gila sekali lagi kalau ditambah sama 3 final physical damage bonus karena ya udah di bonus critical damage ditambah 6% dikali 8 18 persen kalau misalnya crit damage kalian itu sekitar 500.000 ditambah 18 persen itu kalian bisa nambah sekitar 70.000 atau 80.000 damage DPS nya itu kan lumayan sekali apalagi kalau udah ketutup golem emm apa ASPD nya inget ya kalau ASPD kalian udah cukup atau kalian minimal nggak punya kartu tapi punya marine spear pasang gitu ya ini gitu oke terus ke headgear ke headgear kalian kesini ke marduk jelas ini mah udah 100% marduk gitu ya semua fisikal nah si marduk ini itu nambahin fisikal damage bonus gue juga nak pake ya 18% jadi indah banget dah udah gila banget dah pokoknya damage kalian pasti kalau udah pake marduk 3 biji gua aja dapet marduk card itu sehari dapet 3 gua hoki entah kenapa gitu kayak tidur sebangun bangun pas gua liat di tas udah ada tulisan 2 disininya abis itu gua sombong ke guild tiba-tiba dapet lagi dong 3 wah gila hoki banget kalau mau hoki kayak gua tombol like nya harus dipencet dulu tuh sampai sampai jebol ya oke terus nah kalian jangan lupa juga kalau kalian suka mvpn ya pakai card fragment kalau kalian nggak mau boncos gitu kalian pakai card fragment nih buat free to play ya kalian kumpulin kalau gua sih jual lah cuman ya udah kalian kumpulin 360 hari misalnya sehari dapet satu atau sehari dapet dua atau setahun kalian bisa tukarin ke apa yang namanya si drekar nah buat free to play ya ini end gamenya buat free to play ya end game end game buat free to play ya kalian cukup kumpulin uang atau kumpulin fragment buat beli ini doa buat nukerin dari fragment ke drag card day jelas karena karena apa karena si 100% damage to large medium sama small jadi kalian bisa hunting dimana aja tanpa ada reduce damage tapi kalau kalian udah gede damage nya sih edan ya udah mantap gitu ya udah sih kalau bas kartu sih segitu aja mungkin kalau buat free to play mungkin buat Sultan nanti gua bakal bikin video yang jangan pisah ya dan untuk Sultan player recommended kartunya nih pakai apa gitu gua bakal bahas emas semua siapa tahu kalian juga mau tahu end game kalian kalau misalnya pakai kartu emas tuh pakai kartu apa aja bakal gua bahas berarti sama aja cuman mungkin gua bakal bahas kartu ini kartu ini gitu ya sekian dari gua semoga bermanfaat jangan lupa di like share comment dan juga kalau ada pertanyaan atau bingung tentang kartu 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 ini kalian bisa ya komen aja dan juga bisa DM juga di Instagram ya udah deh sekian dari gua setriarijali tetap budayakan pintar amal